Intro Beredar narasi kalau Ruben Onsu mengancam cabut Hak Asu Betran Peto karena ketahuan sekamar bareng Sarwenda selaku istrinya Informasi dicabutnya Hak Asu Onyo ini disampaikan oleh akun Facebook bernama Keunikan Akun itu mengunggah sebuah video berisi potong-potongan klip dengan narasi Pergoki Sarwenda dan Betran di kamar serta Ruben Onsu yang mengancam akhiri Hak Asu putra angkatnya itu Pergoki Sarwenda dan Betran sedang di kamar Ruben Onsu ancam akhiri Hak Asu Betran, tulis narasi itu Benarkah demikian? Penjelasan Berdasarkan penelusuran turnback hoax.id jaringan suara.com Klaim Sarwenda dan Betran Peto ke pergok di kamar lalu Ruben Onsu mengancam akan mengakhiri Hak Asu Onyo adalah salah Usai ditelusuri, thumbnail video tersebut merupakan hasil editan Lalu isi video juga merupakan potongan dari berbagai video yang ada di channel milik Ruben Onsu The Onsu Family Selain itu sebelumnya diberitakan bahwa keluarga Ruben Onsu, Sarwenda, serta Betran Peto masih seperti sedia kalah Bahkan keluarga Ruben Onsu, khususnya Sarwenda dan Betran Peto masih muncul bersama saat melangsungkan siaran langsung di media sosial Kendati begitu baru-baru ini Betran Peto pun dituding menyenggol bagian sensitif Sarwenda Untungnya Sarwenda buru-buru klarifikasi dan membantah tudingan warganet terhadap Betran Peto Kemudian hingga artikel ini ditulis, tidak ada pemberitaan soal Ruben Onsu memergoki Sarwenda dan Betran Peto di kamar Tidak ada juga kabar soal Ruben Onsu akan mengakhiri Hak Asu Onyo Kesimpulan Dari penjelasan itu disimpulkan bahwa klaim Sarwenda dan Betran Peto ke Pergok di kamar adalah salah Klaim ini masuk kategori konten yang dimanipula Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton